Bagaimana, bagaimana? Begini, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari yang amat bersejarah bagi kami, selaku pribadi dan Gerindra, karena hari ini adalah hari diputuskannya Ketua MPR dari Partai Gerindra, yakni saya sendiri, dan dilantiknya Ketua MPR dari Partai Gerindra saya sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Allah, hari ini telah ditetapkan dan dilantik menjadi Ketua MPR Republik Indonesia. Tentu saja kami berterima kasih atas kepercayaan ini kepada Ketua Umum, Ketua Dewan Pindah Partai Gerindra, Pak Prabowo, yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk dimajukan menjadi calon Ketua MPR di lembaga legislatif ini. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada para Ketua Umum yang memberi kepercayaan kepada kami, kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Ketua Umum Bolkar, Pak Bahlil, kepada Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh, kepada Ketua Umum PKB, Pak Muhemmin, kepada Ketua Umum Presiden PKS, Ustadz Salim Al-Jufri, dan Presiden PKS, Ahmad Herawan, kemudian kepada sama yang sebelumnya, Ustadz Ahmad Syaihu, terus kepada Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan kepada teman-teman kelompok DPD di bawah Ketua DPD, Saudara Sultan Azamuddin. Atas kepercayaan itu kemudian mereka menetapkan Ketua MPR, saya sendiri Ahmad Muzani, dan para wakil Ketua MPR dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD. Hari ini saya telah menyampaikan ucapan sumpah dan janji sebagai Ketua MPR, ditampingi dengan para wakil-wakil Ketua MPR. Saya mohon doa dan dukungan dari sekenap rakyat Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, dari seluruh teman-teman anggota MPR, dan dari teman-teman Partai Gerindah seluruhnya, agar bisa sukses menjalankan tugas. Tugas terpenting bagi kami adalah mempersiapkan pelantikan Presiden dan wakil Presiden yang akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober yang akan datang. Hidup sederhana adalah sebuah cara bagaimana kita itu bisa menikmati atas apa yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah kepada kita, sehingga itu bisa menjadi sebuah cara kita dalam laku dan perilaku kita sehari-hari. Hidup sederhana itu adalah sebuah cara bagaimana kita mensyukuri atas apa yang harus kita nikmati, dan kita syukuri atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, pokoknya kita nikmati, kita mensyukuri, menikmati, tadi ada penjelasannya, dan saya kira itu saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada siapapun, tapi mengingatkan kepada seluruh kita semuanya. Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan teman-teman wakil ketua dan anggota MPR yang ada, untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan itu adalah harga mati agar persatuan, kesatuan, kebersamaan, kegotong royongan harus tetap kita jaga dalam situasi dan kondisi apapun, karena ini adalah agar pembangunan bisa jalan. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden, kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 dihadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini pengetapan Komisi DPR dan juga APD itu masih menunggu nomor latur kemasnya kementerian Pak Prabu undang taktah sejauh ini sebagai masalah akhirnya apakah sudah ada pencana-pencana DPD perjuangan dan yang bersama ini tidak-cana ingin masuk ke APD? Itu urusan DPR, nanti DPR yang akan ambil keputusan Cukup ya, sementara ya Itu bagian dari rekomendasi yang kita terima dari MPR periode yang lalu Saya sekarang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oke, oke, oke Oke, ya Selamat menikmati, Pak Selamat menikmati, Pak Selamat menikmati, Pak